Pemirsa jika Anda berkunjung ke Kabupaten Jumber Jawa Timur, tempatnya di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa. Di tempat ini ada kantor mirip dengan kantor istana negara. Mulai dari tiang bendera, anak tangga, beton penyangga, dan arsitektur hampir mirip semuanya. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Jumber Jawa Timur, tempatnya di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa, di tempat ini ada kantor mirip istana negara. Mulai dari tiang bendera, anak tangga, beton penyangga, arsitektur hampir mirip semuanya. Jika Anda datang dan berkunjung ke Kabupaten Jumber Jawa Timur, bisa mencoba tempat wisata yang satu ini. Ya, kantor desa mirip istana negara. Bangunan kantor desa Megha ini terletak di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa. Menurut informasi, bangunan yang berdiri di tanah 1 hektare milik desa ini mengelan biaya hingga 1,8 miliar rupiah. Tidak heran, bangunan yang dihasilkan terlihat mewah mirip dengan rupa istana negara yang ada di Jakarta. Tiang penyangga ada 6 buah, anak tangga sebaik 16 buah, dan di tengahnya ada patung Garuda Pancasila. Begitupun tiang bendera, berdiri kokoh dan tegak menambah imajinasi pengunjung seakan-akan benar-benar ada di istana negara. Kalau melihat lebih ke dalam, kantor ini seperti kantor desa pada umumnya. Ada ruang rapat pertemuan, unit pelayanan, dan bisa dipastikan jam efektif ada pelayanan. Tempat ini juga pernah diresmikan langsung beberapa tahun lalu oleh Bupati Jember. Selain tidak dikenai karcis, pedagang kaki lima di tempat ini juga manggal menjual aneka masakan dengan harga murah. Biasanya setiap hari, tempat ini tidak pernah sepi pengunjung. Pada hari minggu dan hari libur, pengunjung bisa dipastikan ramai. Namun sejak adanya wabak COVID-19, pengunjung tempat ini mulai berkurang. Pengunjung biasanya menghabiskan masa air pekan untuk bersuap foto bersama keluarga atau sekedar melepaskan penat. Amparan sawo menghijau menambah kerasan dan ingin berlama-lama di tempat ini. Tempat ini juga sering dijadikan tempat foto pre-wedding oleh pasangan calon pengantin, tak berkecuali pasangan Rasul dan Aziza. Keduanya mengaku tengah mencari angle yang pas untuk mengambil gambar untuk acara pernikahannya. Menurut mereka, kantor kemudiannya sehari kedua itu adalah tempat yang pas diabadikan momen dua sejual ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mau menikah kapan nih mas Al-Syong? Menikah tanggal 6 bulan 8. Sementara seorang pengunjung warga Kebun Sari Jember Lestari Suci mengaku senang datang ke kantor desa itu. Menurutnya tempat itu sejuk, nyaman dan cocok untuk melepas penat. Dirinya mengaku pertama kali di tempat itu setelah mendapat informasi dari temannya. Guru SMA N2 Jember ini meminta pihak terkait untuk ikut mendukung bagaimana bisa ada perbaikan untuk fasilitas tersebut. Salah satunya ditambah menjadi tempat wisata edukasi dengan memberi buku perpustakaan. Dengan begitu pengunjung akan lebih betah dan berlama-lama di tempat itu. Sudah berapa kali ke tempatnya? Terus sekarang. Apa buku setelah pertama kali datang, ini kesan yang paling mengasalkan di semangat? Saya sangat mengagumi. Di sebuah desa ada gedung yang seindah ini. Alangkah indahnya kalau di samping-sampingnya itu kita tambahkan taman, bunga-bunga biar kita lebih indah. Selama ibu jadi penduduk Jember, ini kantor desa satu-satunya menurut ibu? Kalau kantor desa satu-satunya enggak sih. Cuman ini kayaknya salah satu kantor desa yang terindah, yang kita bisa terunik, terindah, yang kita bisa berfoto-foto mungkin di sini. Dan kayaknya dari Jember banyak juga, termasuk murid-murid saya, saya taunya dari murid-murid. Apa harapannya bu? Harapannya dengan adanya ini kita akan bisa menambah hasanah budaya di daerah Jember sehingga kita enggak fokus mungkin hanya di watu rumah, kita bisa menambah ke daerah komunik-murid. Dari Jember, Imam Hayron, kontributor suara Indonesia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!